Kitab Hosea, Pasal 9 Kesedihan akibat pembuangan Hai Israel, jangan bersuka cita seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Engkau telah berzina dan meninggalkan Allahmu. Engkau telah menikmati janjimu kepada Allah-Allah palsu di segala tempat penumbukan gandum. Tempat penumbukan gandum tidak memberikan makanan yang cukup bagi Israel. Anggur tidak cukup bagi mereka. Orang Israel tidak akan mendiami tanah Tuhan. Efraim akan kembali ke Mesir. Di Ashur, mereka akan memakan yang seharusnya tidak dimakannya. Orang Israel tidak mempersembahkan anggur kepada Tuhan dan tidak memberikan kurban kepadanya. Persembahannya bagaikan roti yang dimakan di kuburan. Barang siapa memakannya akan najis. Roti mereka tidak akan masuk ke bayi Tuhan. Mereka memakannya sendiri. Mereka tidak dapat merayakan hari raya atau pesat Tuhan. Orang Israel melarikan diri karena musuh merampas semua dari mereka. Tetapi Mesir akan mengumpulkan mereka. Memfis akan mengubur mereka. Rumput berduri menutupi barang-barang peraknya. Dan semak berduri akan tumbuh di mana orang Israel tinggal. Israel menolak Nabi yang benar. Nabi mengatakan, Hai Israel, ketahuilah hari penghukuman telah tiba. Masanya untuk membayar atas kejahatan yang kamu lakukan telah datang. Namun orang Israel mengatakan, Nabi itu tolol yang dipenuhi roh adalah gila. Nabi mengatakan, Kamu akan dihukum atas dosamu. Kamu dihukum atas kebencianmu. Nabi bersama Allah sedang mengintai Efraim. Perangkap telah ditebarkan di sepanjang jalan kemana mereka pergi. Dan umat membenci Nabi, bahkan di rumah Allahnya. Orang Israel telah hancur luluh, Seperti pada masa Gibeah. Allah akan mengingat kejahatan mereka, Lalu menghukumnya. Israel hancur karena menyembah berhala. Seperti menemukan buah anggur di padang gurun, Demikianlah aku menemukan Israel. Mereka seperti buah pertama dari pohon arah. Tetapi ketika mereka pergi ke Baal Peor, Mereka berubah. Jadi, aku akan memotongnya seperti buah yang busuk. Mereka seperti yang menjijikan yang dikasihinya. Orang Israel tidak akan mempunyai anak. Seperti seekor burung, Kemuliaan Efraim terbang jauh. Tidak ada yang mengandung. Tidak ada yang melahirkan. Tidak ada bayi. Walaupun mereka membesarkan anak-anaknya, Hal itu tidak menolong. Aku akan mengambil mereka. Aku meninggalkan mereka. Dan mereka hanya menghadapi kesusahan. Aku telah melihat Efraim membawa anak-anaknya masuk cerat. Efraim membawa mereka kepada pembunuh. Tuhan, berikanlah kepada mereka yang engkau kehendaki. Berikanlah kandungan yang mandul dan payudara yang kering kepadanya. Oleh karena semua kejahatan yang dilakukannya digilegal. Aku mulai membenci mereka di sana. Oleh karena mereka berbuat jahat, Aku akan mengusirnya dari rumahku. Aku tidak lagi mengasihi mereka. Pemimpinnya memberontak terhadap aku. Efraim akan dihukum. Akarnya sudah mati. Mereka tidak dapat lagi mendapat bayi. Mereka mungkin melahirkan bayi. Tetapi aku akan membunuh bayi-bayi yang cantik itu yang lahir dari mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan Allahku. Maka dia akan tidak mau mendengarkan mereka. Dan mereka akan menjadi pengembara di tengah-tengah bangsa-bangsa tanpa rumah.